Pemerintah Kabupaten Malang bersepakat lebih serius dalam upaya pencegahan narkoba di wilayah Malang Raya. Bupati Malang Muhammad Sanusi mengaku berjanji akan memberikan kendaraan penyuluhan narkoba untuk mempercepat pencegahan penggunaan narkoba. Sanusi juga mewaspadai penggunaan narkoba di kalangan aparatur sipil negara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Erwin. Ya, baik. Terima kasih, May, dan selamat petang untuk pemerintah tribunas. Ya, dapat kami laporkan bahwa baru saja telah digelar sebuah acara deklarasi anti-narkoba dan cinta tanah air yang digelar di Universitas Negeri Malang pada Senin hari ini. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh sekaligus tiga kepala daerah di wilayah Malang Raya, termasuk Kabupaten Malang. Dan dari sisi pemerintah Kabupaten Malang sendiri, malu Bupati Malang Sanusi, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk memerangi peredaran narkoba di wilayahnya. Nah, sebagai dukungan terhadap pencegahan tindak narkoba tersebut, Bupati Malang Sanusi menerahkan bahwa pihaknya akan berjanji dan berupaya untuk memberikan tambahan mobil kendaraan yang akan digunakan untuk penyuluhan bahaya narkoba di wilayah Kabupaten Malang. Menurut Sanusi, pemberian kendaraan tersebut akan mempercepat tindak pejegahan narkoba di wilayahnya yang saat ini memang di wilayah Malang Utara tersebut dikenal cukup tinggi untuk peredaran narkoba di Kabupaten Malang. Dan selain itu pula, Sanusi juga menguas padai tingkat peredaran narkoba di kalangan aparatus ibu negara. Nah, untuk mengatasi hal tersebut Sanusi mengaku akan melakukan operasi bersama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mencegah tindak-tindak peredaran narkoba di kalangan ASM tersebut. Nah, dari sisi yang lebih masif, yakni dari BNN Kabupaten Malang, telah memiliki solusi-solusi dan formula untuk penjagaan narkoba secara masif melalui desa bersinar atau desa bersih narkoba. Desa bersinar tersebut terdapat di tiga wilayah di Kabupaten Malang, yakni di desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, dan yang terakhir adalah desa Bangelan, Kecamatan Wonosari. Desa ini memang difungsikan untuk menekan peredaran narkoba dengan sistem pencegahan secara masif di kalangan masyarakat dan melibatkan pemerintah desa terkait dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar secara sadar memahami bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Dan desa ini terus berjalan hingga kini, dan hal tersebut juga termasuk dalam aturan penyalahgunaan dan peredaran narkoba P43N yang dicanangkan oleh BNN Kabupaten Malang hingga kini. Begitu, May. Baik, terima kasih Erwin atas laporan Anda. Dan terkait hal ini, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Malang berikut tayangan ini untuk Anda. Malang berbanyak terkendali. Kita selalu kerjasama dengan EBNN dan Kampulai untuk pencegahan dan pemerintah sangat cepat. Dukungannya seperti apa dari BNK? Dari segi pendanaan, bagaimana? Ya, pendanaan terkosong dengan BNN, dan juga diperlukan organisasi yang tidak disampaikan oleh BNK. Dari segi pendanaan, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.